Pembesar Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Tarumajaya Kabupaten Bandung dan KIM Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan bergensi tingkat nasional pada puncak perayaan KIM Festival 2023 yang digelar oleh Kemenkom Info Republik Indonesia. Penghargaan KIM Festival tersebut diberikan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkom Info Republik Indonesia Usman Kansong. Kabupaten Bandung kembali meraih penghargaan di tingkat nasional pada ajang KIM Festival 2023 bertemakan KIM Bermitra Wujudkan Indonesia Sejahtera. Pada ajang KIM Festival tersebut, KIM Tarumajaya terpilih sebagai KIM terbaik tingkat nasional, kategori pertanian dan perkebunan, serta KIM Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai KIM terfavorit festival KIM nasional tahun 2023. Dirjen Kemenkom Info Republik Indonesia Usman Kansong berharap kategori apresiasi yang diberikan Kemenkom Info tahun ini bisa memberikan semangat KIM dalam menyebar luaskan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Usman Kansong mengusulkan agar apresiasi yang diberikan Kemenkom Info tahun depan lebih meningkatkan pegiat KIM dengan mendapatkan pelatihan gratis dan magang di Kemenkom Info Republik Indonesia. Barangkali nanti di tahun depan apresiasi untuk KIM yang berprestasi itu juga lebih bermakna lagi ya misalnya bisa magang di Kemenkom Info ya selama sepekan misalnya semua dibayai oleh Kemenkom Info. Misalnya pegiat KIM yang juara diperbolehkan magang di Kemenkom Info selama satu minggu dan mengikuti pelatihan digital talent scholarship dengan dibiayai oleh Kemenkom Info Republik Indonesia. Ini adalah sebetulnya adalah untuk mendorong komunitas informasi masyarakat di seluruh Indonesia dan terus diinformasikan kepada masyarakat berbagai program pemerintah daerah, pemerintah kota, bupati, provinsi termasuk juga pemerintah pusat. Nah kita tentu akan menyelenggarakan KIM ini secara berkelanjutan, hal depan dan sebagainya. Sehingga nanti kita tentukan di mana KIM festival berikutnya. Tadi sudah ada beberapa provinsi atau kabupaten yang meminta Kemenkom Info mengelenggarakan KIM tahun depan di daerah mereka. Ya saya menghargai sekali tawaran seperti itu. Tetapi yang paling penting bagaimana mengkomunikasikan informasi kepada publik itu tidak beruntung pada festival ini. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kabupaten Bandung Yosef Nugraha menyatakan kebanggaannya terhadap KIM Cerdas Tarumajaya yang telah mewakili Jawa Barat pada ajang bergensi tersebut. Selain itu, Diskom Info Kabupaten Bandung pun akan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat dan membentuk KIM di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung. Saat ini sudah terbentuk 106 KIM dari 270 desa yang ada di Kabupaten Bandung. KIM memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat menjadi filter informasi hoax dan sebagai penyebar informasi positif untuk memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek seperti perekonomian, kebudayaan, sosial, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kabupaten Bandung Bedas, pada saat ini kita akan ada di Arena Festival Kim Nasional tahun 2023 di Palekopuda, Taukan Surabaya. Saya mempersamai KIM Cerdas Desa Tarumajaya, Kecamatan Ketang Sari Kabupaten Bandung yang telah berhasil mewakili Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti festival di tingkat nasional. Saya memiliki harapan besar melalui festival ini akan tumbuh dan berkembang KIM KIM baru di desa-desa yang lain di Kabupaten Bandung. khususnya desa Tarumajaya, desa yang memiliki PM yang rendah pada waktu dulu, mudah-mudahan sekarang dengan adanya peran dan positif dapat berkembang menjadi desa yang maju di Kabupaten Bandung. Malam apresiasi para pegiat KIM ini digelar pertama kali digelar Kemenkominfo Republik Indonesia diikuti oleh 16 KIM di 14 provinsi di Indonesia yang turut berpartisipasi. tiga kategori yang dilombakan pada ajang tersebut yaitu UMKM, pariwisata, serta pertanian dan perkebunan.